Halo kalian, jumpa lagi ya dengan saya, Willy Dan tentu saja tetap dong di vlog saya, vlog Cemas Cerita mas-mas Ya, ini adalah video pertama ya, di tahun 2018, untuk vlog Cemas Dan pagi ini saya ada di mana? Saya sudah ada di MACD ya, fanlist Saya sudah ada di MACD sekarang, kita akan ke sarapan Saya sudah disini main game, ke sarapan Karena kita main pagi ini ya Ya, pagi ini kita akan pergi ke Kaya Hindang, Wightland Waktu itu saya sudah bikin videonya, tapi failnya karena puja Ini videonya, kalian bisa lihat di sini Waktu itu hujan adalah sekali ya di sana, aku sampai kacau ya di sana Nah, sekarang, coba, suasana encah sekarang Jadi, saya akan berjalan-jalan sampai sekarang Saya akan ajakannya seperti ini di bagian dalamnya, saya tidak sempat berkeliling di bagian dalamnya Kita akan lihat seperti lapasurnya ya, tapi sekarang, biar tidak pingsan di jalan Saya akan sarapan di, dengan pancake MACD Ini MACD, di pancayanya Ini kerana ini yang sudah dikatakan Ini yang sudah dikatakan Oke, kita akan kasih Batang Bata 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 Sudah agak dingin, karena mata ase ini kan sekarang Bata Atau Atau Bata kita tambahkan lemah dulu secukup cara memasak rumah cara memakai semuanya juga begitu ya dan tempat juga tempat selesa tempat selesa Saya kira lemas itu, coba. Oke, jadi sekarang saya sarapan dulu. Bukan sarapan berkisip lagi, berkisipnya. Setelah itu kita akan lanjutkan. Saya sudah selesai makan yang sudah beres semuanya. Dan di sini, di fast food di Malaysia, ada kebiasaan bahwa kalau kita sudah selesai makan, kita harus bawa sendiri ya, sisa makan yang ini ke tempat pembuangan. Jadi tidak seperti di Jakarta ya, ini kita terserahkan saja biarkan, di jalan-jalan di beda sana. Kalau ada pesanan, aku mau keluar sendiri, kita buang, dan nanti bisa digunakan di media yang ada orang lain. Jadi sekarang kita akan masuk ke bawah, dan kita akan masuk ke bawah, dan kita akan masuk ke bawah. saluran bahagia, Terima kasih sudah menonton! Hai kalian, kali ini di hari yang cerah sekali ini Waktunya sangat pas untuk kita berkunjung ke Paya Indah Wetlands Paya Indah Wetlands adalah tempat yang bagus untuk menemukan kehijauan, ketenangan dan juga menikmati alam dari hiruk-pikuk sibuknya perkotaan Letaknya di daerah dengkil sekitar 15 menit jika berkendara dari Putrajaya dan Cyberjaya Tapi awas ya, jangan sampai kelewatan Ya karena memang petunjuk arahnya tidak begitu terlihat dan sayang sekali tidak ada kendaraan umum yang sampai di sini Jadi mungkin alternatifnya bisa pakai taksi online ya Masuk ke lokasi ini gratis atau percuma tidak bayar Selain ada beberapa satwa yang dipelihara di sini Juga ada calet-calet atau vila yang disewakan Nah, di kesempatan kali ini nih kita akan melihat langsung cara memberi makan kudanil dan buaya Yuk sus, kita lihat gimana serunya Ya, kita akhirnya sudah sampai ya Tadi kalian lihat ya Jadi masuknya itu agak-agak tricky ya Karena tidak terlihat ya Ini kita parkir di sini Di depan apa ini? Cafe, namanya Cafe Belibis Ini ada tulisannya Jadi kita bisa parkir Lalu kita masuk ke dalam Cafe Belibis Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam Seperti ini ya Saya akan tunjukkan Kita akan masuk ke dalam Ini dia Kolam Hippo Walk of Green ya Ini tampilannya di dalamnya Bagus juga Itu cafe yang tempat kita parkir tadi Oke, sekarang kita berjalan Sekarang jam berapa ya Sekarang jam 10 kurang 4 menit Jadi seharusnya pas ya Kenapa saya harus jam 10 ada di sini? Karena jam 10 itu adalah waktunya sarapan Hippo Kudanil sarapannya jam 10 ya Kalau telat sakit mah mereka Kasian Jadi mereka harus jam 10 Peng harus sudah sarapan Kecuali mungkin bulan puasa ya Saur Saur dulu Kolam Hipponya ada di depan saya Mudah-mudahan pas ya Jadi nanti kita akan melihat Hippo sarapannya Breakfast Hippo breakfast Selain Hippo nanti ada buaya juga Jadi buayanya mungkin di sekitar sini juga Kita lihat nanti ya Seperti apa mereka sarapannya ya Ini ada informasinya mengenai Hippo Badak air Lihat ya Gigitannya bisa membunuh loh Wah bahaya ya Safety force Ini sepertinya kolamnya ini Kolam Hippo nya ini Oh itu dia Ada dua besar sekali Mereka sedang menunggu sarapannya ini Wow Besar sekali Ada dua ya Entah ya Disini ada berapa Mudah-mudahan terlihat Karena Panas sekali Silau sekali Bisa berlari 48 km per jam Mereka sedang menunggu Terima kasih Oke Bagaimana kita ke Payok Bagai Sekarang ini berada Tidak Pandang Bagaik Hatu yang berada Kisip Bagaik Hiku Hikop Hikop Terusnya Dada di Kisip Lek Hiku Hikop ini tempat bandar ini ada kecil nama dia baby tapi dia jantan kalau pernah ada baby dia jantanya ini dia tidak ada kundi dulu tuh tinggal Hidup-hidup ni lah ni payah baik kan Terus ikut lagi kat dalam Mak dia lah Dia tak boleh Bukur Sebab dia tak boleh makan bintang ni Dia boleh Tuan-tuan Boleh nampak dekat-dekat Pada hari ni Tanya habiskan pasar dia Di dalam air lah Lebih bagus lah Hidup dia dah baik So dia naik untuk makan sehidup Sekarang ni Selain kita tengok ada Dekat tebel Dekat tebel dikat tebel Dekat tebel dikata Dekat tebel dikata Dia boleh cair jg Kalau yang bebi tu tak nampak sangat dikiri Biasa dikecik Kecat tebel dan tebel Bukan untuk Kecat tebel Kecat tebel Dekat tebel Kecat tebel Kecat tebel Kecat tebel Kecat tebel berarti juga pada ide yang berbeda satu nafeknya sebelumnya kita Hai saya ini kita nghebel saya biarkan dia selalu sekalian pada putus pun pagi atau punya banyak dulu bahkan kita dikebutkan dan ada suatu kemana daftar uangnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bagi tuan-tuan dan pokoknya Nak pergi sempangan tu Tapi depan dia kita ada dekat bawah ni Kan depan saya ni Boleh bagi sempangan lah Sepangan ni kita guna tu Ini lah seperti dia punya makanan semua Yang berapa umur dia? Ha? Umur dia yang Lili ni dia lahir 21 Eh 21 Eh 21 Lili ni 2013 Haa 2013 Haa 2013 Dia kecil ke sebelah kiri kita lo Sebelah kanan ni Lili Haa yang besar tu Lili Yang lebih kecil dan lebih kecil lah Oke makin tak ragu dua kan BALLIN I came from nothing to something like it's nothing Yeah you know I done it now there's no discussion Bitch I'm BALLIN I've made a promise to my mom K